oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman youtube hari ini ada 2 ekor korola grid yang ini tahun 1994 dan yang ini ini tahun 1993 bedanya setahun bedanya apa aja nanti kita cek bareng bareng oke mulai ke yang ini dulu ya ini grill depannya jelas beda ya teman teman untuk yang 94 harusnya ini sudah chrome cuma ini sudah dicat hitam nah kalau yang ini grillnya ada garis lurus disini beda kan nah nah untuk yang itu sih kebetulan sudah pakai body kit pakai body kit tambahan jadi terlihat lebih pendek kalau yang ini masih belum pakai masih standar dan ini kemarin baru saya ambil karena baru proses di cat ini cat baru sebetulnya teman teman tinggal di polis lagi biar lebih mengkilap itu bagian depannya teman teman bedanya dikit banget hanya di bagian grill paling masuk ke bagian spion ini spion ini kalau 93 92 dia sudah retract bisa lipat sendiri kalau yang 94 kebetulan masih belum nah ini baru di cat teman teman nah untuk lampu belakangnya ini ada list kuning di atas sama warna merah bagian bawah kita lihat yang 94 ya kalau yang ini yang 94 saya sudah pasal body kit tambahan juga sebelah sisi kirinya dan ini masih belum retract yang disana sudah retract cuman kebetulan belum saya perbaiki jadi retractnya masih macet ya rata-rata sih gitu 92 93 bermasalah di retractnya makanya 94 95 selain karena masalah di retract itu sering terjadi untuk mendowngrade harga juga jadi tidak diberlakukan retract di 94 95 malah di downgrade nah untuk yang 94 95 lampunya kayak gini belum harusnya saya kedepanin dulu nih mobilnya sudah saya pasang ductile kalau yang itu kan atasnya merah sorry kuning di bawah merah kalau yang ini putih di bawah merah kalau yang 94 95 bedanya itu aja sama korolagrid itu kan ada seg ada yang se bedanya apa kalau yang se ininya tuh hitam tidak tidak mengikuti warna cat sama ininya juga tidak mengikuti warna cat sama tidak ada list chrome jadi buat teman-teman yang cari korolagrid pastikan karena SE dan SEG itu harganya sedikit berbeda meskipun gak jauh-jauh amat jadi ada list chrome sama handlet warna hitam atau ada juga tipe yang SEG udah di repaint udah di cat semua cuman ininya gak ada list chrome kita masuk ke dalamnya teman-teman nah seperti yang saya bilang tadi kan ada retrek ada tombol ini kalau yang 92 sama 93 ini kebetulan masih acak-acakan banget teman-teman karena baru saya ambil kemarin banget proses mengacatan 2 minggu nanti secara ini juga saya perbaiki saya retrim biar gak kayak gini nah kalau yang SEG AC-nya itu diputer ini terus dipijit-pijit juga untuk pindah-pindah ininya kalau yang SE dia belum electric mirror masih belum electric mirror jadi masih manual di sebelah sini jadi dipindah-pindah kayak gitu sama ininya juga digeser gak dipijit kayak gini bedanya itu untuk interiornya nah untuk 92 93 dibawahnya juga ada ini teman-teman AC kalau yang 94 justru gak ada gak ada AC ke bawah kaki ini masih acak-acakan masih belum dirapihin dalamnya baru kemarin banget dibawah kalau catnya udah mulus lagi kalau teman-teman pengen lihat mobil ini catnya sebelumnya seperti apa ada di video pertama saya teman-teman bisa lihat kondisi catnya seperti apa untuk sekarang udah mengkilap lampu juga udah saya gosok lumayan lah untuk harga ngecat yang kemarin gak terlalu mahal kalau menurut saya justru murah banget kemarin ngecat ini di langganan saya oke pindah ke yang hitam ke yang 94 di bawah di bawahnya gak ada untuk keluar untuk keluar AC dan retreknya gak ada kan yang tadi tombol itu ada retreknya kalau yang ini gak ada masih bulur juga masih orsinya oh iya satu lagi teman-teman untuk yang SE gak ada tambahan itu nah gak ada tambahan yang untuk rem di dalam nah di pas kaca nempel itu kan ada lampu buat rem nah kalau yang SE itu gak ada jadi yang yang SE tidak ada elektrik tidak ada chrome sama tadi tidak ada lampu belakang sama satu lagi teman-teman korona grid itu ada yang tipe 1,3 mesinnya kalau ini kan 1,6 mesinnya 1,6 jadi kalau yang 1,3 itu si mesinnya 1,3 sama persis kayak starlet jadi mesin starlet ditempel di korona grid jelas harganya akan lebih murah lebih irit cuman kurang enak tenaganya kalau yang 1,6 ini gaharlah lumayan teman-teman bisa ngerasain tenaganya kalau yang 1,3 sih masih kurang saya rasa nah ini teman-teman kalau yang mau cari mobil 90an kalau menurut saya ini recommended banget karena yang saya rasakan memelihara korona grid itu gak terlalu susah on-road line-nya juga banyak terus biaya perawatannya juga murah montir-montirnya juga rata-rata ya pada bisa kalau benerin korona grid gini mau mau ke montir manapun ya pada bisa lah kalau toyota selain si underdill nya juga banyak apalagi kalau di bandung nyari underdill tinggal ke banca ya udah banyak nah penyakitnya ini disini nih teman-teman karet list nya memang suka pada robek kalau yang hitam kemarin sudah saya akalin karena ternyata lumayan mahal untuk benerin atau ganti karet nya jadi akhirnya saya tambah yang itu juga nanti saya tambah dulu ini satunya bisa sampai 300 yang bukan yang orsinil oke teman-teman itu dulu sharing untuk korona grid si merah eh si merah si hitam sama si abu-abu yang baru saya ambil nanti sedikit sedikit yang abu ini bakalan gue rapihin karena masih dalamannya masih berantakan banget oke teman-teman terima kasih minta tolong like dan subscribe nya juga untuk tambahan silahkan di kolom komen karena saya juga belum terlalu banyak ilmunya kita sharing aja di channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati